Ya, pemirsa masih di market review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis ini terkait tercatatnya PT. FIM Perkasa Utama TBK atau FIMP di Pursa Efek Indonesia. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat profil dari PT. FIM Perkasa Utama TBK. Dengan kode emiten FIMP, kemudian tanggal IPO di hari ini 9 April 2021, saham IPO 40% dari modal ditempatkan, harga IPO di Rp125 per saham. Kemudian juga ada underwriter, kemudian juga dana hasil IPO, ini mencapai Rp20 miliar. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat penggunaan dana penawaran umum perdana saham. Ya, dari dana hasil IPO Rp20 miliar yang sudah disampaikan sebelumnya, di mana 42,5% digunakan untuk modal kerja perserewan, 17,5% digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman, 40% digunakan untuk pembelian kendaraan dan juga alat berat. Ini kami ambil dari prospektus PT. FIM Perkasa Utama TBK. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat kepemilikan saham PT. FIM Perkasa Utama TBK, sesudah IPO pemirsa. Kepemilikan dari Mulki Talib, Fari Talib, kemudian juga PT. Bangun Bumi Utama, dan selanjutnya PT. Karya Berkah Investama, dan juga kepemilikan dari masyarakat atau publik setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kita akan coba lihat juga bagaimana posisi aset, liabilitas, dan ekuitas PT. FIM Perkasa Utama TBK. Ini data pertiga puluh September 2020 yang lalu. Dari posisi aset ada di Rp22,735 miliar, kemudian liabilitas di Rp11,534 miliar, dan ekuitas di Rp11,200 miliar. Data kami ambil juga dari prospektus PT. FIM Perkasa Utama TBK. Ya, beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Mulki Talib, Direktur Utama PT. FIM Perkasa Utama TBK, atau dengan kode saham FIMP. Pak Mulki, kita lanjutkan kembali, Pak Mulki. Ya, Pak. Ya, hari ini FIMP resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sebenarnya apa pertimbangan bagi FIMP melakukan IPO, terutama dalam mencari sumber pendanaan, Pak Mulki? Ya, tujuan pertamanya sih sebenarnya memberikan kemampuan atau fleksibilitas dalam permodalan kami, Pak. Khususnya melalui Bursa atau melalui IPO ini, harapan kami, pertama kami bisa mendapatkan fund yang lebih murah dengan memberikan, dengan melisting usaha kami, dan sekaligus memberikan option-option yang available dengan menjadi perusahaan yang terbuka ini, Pak. Ada harapan, Pak Mulki, dengan berlabel TBK, ini tentunya akan meningkatkan confidence, meningkatkan kepercayaan, dan juga lebih menarik minat dari konsumennya nantinya? Ya, ya, seperti itu yang tadi Bapak sebutkan, memang salah satu tujuannya kita akan, yang penting lebih transparan sih, Pak. Jadi apa yang kita lakukan juga masyarakat bisa melihat, semoga tidak, apa, memberikan positif contribution kepada, kepada stakeholders, juga kepada lingkungan, dan tersebut kepada masyarakat di mana kami beroperasi, gitu, Pak. Apalagi dengan IPO ini kan harapannya kita sudah melakukan good governance yang baik, gitu kan, apa, semuanya is available on the web, gitu. Jadinya ada, ada, dan lain-lain, publicly available. Proses dan tahapan IPO seperti apa, Pak Mulki, di tengah pandemi? Kondisinya agak berbeda, Pak, dari kondisi sebelum adanya pandemi, Pak Mulki. Secara virtual mungkin lebih banyak. Ya, karena kalau kami baru merasakan virtual sekali, jadinya mungkin saya belum pernah merasakan gimana normalnya, tapi saya rasa dengan virtual ini, communication ya lebih cepat, ya, Pak. Memang ada beberapa hal yang harus diputuskan agak lama, khususnya di bidang, apa, otoritas desa keuangan, dan lain-lain. Tetapi, Alhamdulillah prosesnya jalannya baik, kita sesuai target, walaupun sedikit delay, tapi bukan major. Semuanya berjalan lancar sih, Pak, mungkin dengan, ya, udah pasti dengan virtual, biayanya lebih murah. Jadi, kita bisa transfer kosnya ke, apa, ke kami lah, gitu, Pak. Baik, tadi dari berapa grafis yang kami sampaikan, Pak Mulki, ini ada dana hasil IPO sebesar 20 miliar rupiah. Secara detail, dana IPO ini digunakan untuk apa saja nanti, Pak? Bagian besar buat modal kerja, kemudian digunakan untuk meremajakan alat atau tools buat kami. Kemudian ada yang terakhir, yaitu pengembalian ke bank, lunasan. Modal kerja untuk proyek apa saja nantinya, Pak Mulki? Proyek yang kami sedang lakukan, yang khususnya di daerah yang tadi saya sebutkan, di area affordable housing, dan juga memang ada proyek-proyek infrastruktur yang memang kami lagi on the hot prospect, tapi kita lihat nanti perkembangan daripada perjalanannya, khususnya infrastruktur, dan kami fokuskan juga di daerah yang tadi saya bilang, proyek-proyek di affordable housing, di Chiang sana, dan juga di Jalan Timur. Ini untuk tahap penyelesaian maksudnya, Pak Mulki? Baik, kemudian 17,5 persen digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman. Ini pinjaman kepada bank, Pak Mulki? Iya, kepada bank, Pak. Total berapa, Pak? 3,5 kurang lebih. Oke, dan 40 persen digunakan untuk pembelian kendaraan dan juga alat berat permajaan dari beberapa alat-alat yang dimiliki oleh FIMP. Yang menarik juga, Pak Mulki, dari data yang diterima oleh tim rendasi kami, ini respon dari para pelaku pasar juga cukup antusias, di mana FIMP ini mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribe ini sebanyak 21 kali. Bagaimana Anda melihat respon dari para investor ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi sebelumnya, Pak Mulki? Ya, kita terus terang surprise dengan achievement yang tercapai sebelum kita listing, dengan oversubscribe 21 kali. Ya, saya melihatnya sih ini symbolized, positif daripada apa yang kami usahakan. Sekaligus juga mungkin ini, karena kan COVID ini sooner or later harus berakhir gitu ya. Mungkin 2021 kita harus sudah mulai sedikit take off lah, kurang lebih gitu. Setahun COVID ya memang itu periode yang kurang menyenangkan, tapi kita harus move on, harus lebih strategik, harus lebih men-secure beberapa proyek, dan melakukan inovasi-inovasi sehingga untuk survive ya memang harus seperti ini jalannya begitu, Pak. Tidak hanya melihat dari sisi fundamental sektor saja perkembangannya pasca pandemi COVID-19, bagaimana Anda melihat penilaian dari investor, terutama terhadap fundamental dari FIMP sendiri, Pak Mulki? Saya melihatnya mungkin Pak karena scale kita juga tidak terlalu signifikan dibanding kontraktor-kontraktor besar lainnya, mungkin di small scale mungkin ada beberapa area memang karena kita, boleh dibilang kita niche player lah Pak, jadinya ada sektor memang yang orang-orang tidak melihat, kita coba kerjakan seperti itu. Jadi kalau terlihat makro secara construction di APBN dan lain-lain memang sangat besar porsinya gitu. Ya semoga kita bisa berpartisipasi dalam proyek-proyek mereka, namun perkembangan mengenai kontraktor khususnya apabila ada SWF tempat jalan atau sunasan dirilis, mungkin akan berdampak positif secara makro terhadap industri jasa kontraktor ini, Pak. Tapi sebelumnya FIMP sudah pernah tergabung, Pak, dalam proyek BUMN, Pak Mulki? Ya, kita ada dua proyek yang kita kerjakan di Prangstol Sumatera, yaitu di Palembang dan juga di Pekanbaru, kalau nggak salah, 2018-an ya, koronan lebih. Nah itu salah satu partisipasi atau new portfolio kami yang kami coba, dan alhamdulillah sebelum COVID sudah selesai, jadinya kita bisa safe lah dari situ, Pak. Apa peran FIMP dalam proyek ini, Pak Mulki? Kami melakukan cut and fill project, Pak, jadi fundamental work daripada jalan tol, mulai dari land clearing sampai perataan tanah dan juga persiapan sebelum mereka menyelesaikan ke next stage dari konstruksi jalan tol, Pak. Baik, dengan nilai proyek berapa, Pak Mulki? Kurang lebih di angka 50-60 miliar, Pak. Baik, proyek jalan tol di Trans Sumatera begitu ya, Pak Ayah? Untuk beberapa daerah di Pekanbaru, FIMP juga ikut terlibat. Tapi kalau kita melihat di 2021, bagaimana Anda melihat peluang dari FIMP untuk kembali terlibat dalam proyek milik BUMN, Pak Mulki? Cansusnya sih ada, Pak, tapi mari kita lihat, karena kita sudah beberapa kali masuk leading dan proyek listing dan lain-lain, tapi memang banyak yang dipospon, Pak, pekerjaannya. Jadinya kita juga tidak bisa berharap lebih di tahun ini, tapi mungkin di tahun 2022 bakal take off mungkin, Pak. Baik, Pak Mulki kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan pembersyataan bersama kami, Pak Rifi, akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!